Persija Jakarta sukses mengalahkan tuan rumah PS Tira dalam laga ke-13 Liga 1 2018 di Stadion Sultan Agu Bantul. Di Yogyakarta, Jumat tanggal 8 Juni tahun 2018 malam. Tidak tanggung-tanggung, tim asuhan Stefano Cugur Rateko itu menang 5 gol tanpa balas atas PS Tira. Persija Jakarta sudah mampu unggul atas PS Tira ketika pertandingan baru berjalan 51 detik. Gol pertama Macan Kemayoran dicetak oleh Fafa Mario Yagalo melalui tandukan kepalanya setelah menerima umpan sepak pojok Riko Sima Junta. Itu menjadi gol tercepat untuk saat ini di Liga 1 2018. Sebelum dia gol tercepat Liga 1 2018 dicetak oleh penyerang persebaya Surabaya, David Dasilva. Pada menit keempat kegawang PS Tira, selang 5 menit kemudian, Persija Jakarta berhasil menggandakan kedudukan atas PS Tira menjadi 2-0 lewat tandukan Bambang. Pamungkas, pemain yang akrab di Sapa BP itu mampu memaksimalkan umpan sepak pojok dari Ismet Sofian. PS Tira mencoba membangun serangan untuk memperkecil kedudukan atas Persija Jakarta di babak pertama. Namun sayangnya tim berjulukan yang Warriors itu gagal memaksimalkan peluang dan harus tertinggal. 0-2 dari Persija Jakarta di 45 menit pertama. Pada babak kedua, Persija Jakarta kembali mencetak gol ketiganya ke gawang PS Tira di menit ke-55. Gol tersebut dicetak oleh tendangan keras Adisan Alvis dari luar kotak penalti dan tidak bisa. Diantisipasi keeper PS Tira, Ramadan PS Tira mendapatkan peluang emas pada menit ke-70 lewat tandukan Dimas Derajat setelah menerima umpan. Mariano Brieks, sayangnya sundulan Dimas Derajat menipis di sisi kanan gawang Persija Jakarta yang dikawal dari Yono. Maksud hati ingin memperkecil ketertinggalan PS Tira malah kemasukan kembali oleh para pemain Persija Jakarta. Kali ini giliran Rezaldi Hehanusa yang berhasil memanfaatkan peluang emas pada menit ke-82 untuk mencetak gol ke gawang PS Tira. Selang 2 menit kemudian, gol ke-5 Persija Jakarta kembali tercipta lewat aksi Riko Simajuntak. Pemain bernomor punggung 25 itu mencoba berlari setelah menerima umpan jauh dari rekannya. Riko Simajuntak berhasil melewati back PS Tira. Andi Setio dan langsung melepaskan bola ke gawang Ramadan.